yo Mina nah pada video kali ini aku mau ngebahas atau apa ya membuat sedikit pendekatan terhadap anime Tokyo Revengers yang bakalan tayang di musim kali ini ya Spring 2021 video atau episode pra-on-airnya udah-udah ada di channel Youtubenya mus Indonesia ya Nah sedikit menceritakan mengenai plot nah Tokyo Revengers ini menceritakan mengenai main karakter yang bernama Takemichi ya Takemichi Hanagaki MC-nya ini kan timelinenya itu dia tuh di masa depan di masa depan itu saat di masa depan itu dia itu ketemu sama Nauto Tachibana itu adalah adik dari mantannya dulu waktu di SMP nah mantannya si Tachibana ini eh mantannya si Takemichi ini itu namanya Hana Hana Tachibana nah si Hana ini tewas karena salah satu insiden yang dibuat oleh dua gangster atau ya dua ke kubu gangster di kota Tokyo jadi si Takemichi ini enggak sengaja bisa kembali ke masa lalu tepatnya itu 12 tahun yang lalu saat dia itu melakukan time travel ya salah satu metode time travel yang diperkenalkan pada anime ini tuh simpel banget gitu si Takemichi itu tinggal jabatan tangan sama si Nauto Tachibana adiknya dari mantannya itu nah saat mereka jabatan tangan dimulailah kegiatan atau proses time travel itu di 12 tahun dari saat mereka bersalaman nah saat si Takemichi ini kembali ke masa-masa SMP-nya ya SMP-nya dia kembali lagi deket sama si Hana karena ya awal-awalnya sih Takemichi ini berpikir bahwa kenapa dia harus menyelamatin si Hana karena ya di masa depan mereka udah nggak ada hubungan lagi tapi karena ya Tachibana itu Hana Hina Tachibana itu adalah orang yang baik orang yang care sama si Takemichi ini jadi si Takemichi ini aware kan dia dia mau nolong si Hina tadi karena permintaan dari adiknya juga ya kan nah dari proses perjalanan Takemichi ini untuk untuk enggak enggak ngebiarin dua gangster ini bertemu yang di masa depan itu si Takemichi ini malah malah berteman sama si Maiki 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 ini adalah salah satu calon pemimpin dari salah satu geng yang bakalan ada konfliknya sama si Hina nah si Takemichi ini berpikir bahwa si Maiki ini adalah orang yang orang yang beringas atau preman ya digambarkan emang si Maiki ini memang ketua geng dan semuanya itu takluk atau ya setidaknya mereka takut sama si Maiki Nah tapi semenjak si Maiki ini tertarik sama si Takemichi si Takemichi ini malah malah berteman sama si si Maiki berteman sama Maiki berteman sama Draken dan ya awalnya si Takemichi ini berpikir bahwa dia bisa bakalan ngerubah masa depan itu dengan cara ya dia menyusup ke gengnya si Maiki ini yang isinya itu preman-preman yang kuat banget kalau gelut atau tarung gitu kan dan di sebenarnya di pre on airnya yang di mus Indonesia itu diperlihatin bahwa si Takemichi ini sebenarnya aware aware dia sama si Maiki dia pikir si Maiki ini enggak 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 jahat-jahat banget karena pasti ada suatu pemicu dimana di masa depan si Maiki ini malah jadi berandalan kelas atas gitu dan si Maiki ini latar belakangnya itu di awal-awal itu diceritain bahwa dia tuh pengen apa ya dia itu dia itu inget sama si kakaknya yang udah udah meninggal karena dia hormat banget sama kakaknya dan dia pikir bahwa mereka yang orang-orang preman randalan itu enggak 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 terlalu salah bukan sesuatu orang yang harus di di judge sebagai sesuatu yang tidak benar nah iya si Takemichi ini dia bisa time travel ke 12 tahun yang lalu itu terus dia misinya itu ya nggak ngebiarin dua gangster tadi itu bakalan bakalan ketemu dan berapa ya ber akhirnya berhubungan lah karena ketika dia ngerubah sesuatu di masa lalu dia pikir dia bakalan bisa ngerubah sesuatu di masa depan apakah si Takemichi ini bakalan bisa ngebuat si Hina itu selamat dari suatu kecelakaan ya karena Hina itu meninggal atau mati itu karena kecelakaan dimana ada satu mobil atau truk gitu yang yang menghantam dia dan itu penyebabnya itu ya dari bentroknya dua geng terbesar di Tokyo saat itu aku iya jujur aja aku baru-baru sedikit baca manganya ya di awal-awal waktu aku tahu bahwa anime ini bakalan termasuk yang akan rilis di spring nanti jadi aku cari sedikit-sedikit referensi mengenai anime Tokyo Revengers ini ya mungkin itulah perkenalan plot cerita yang bakalan disajikan pada anime Tokyo Revengers dan ya eh anime ini kalau nggak salah tuh di di mus Indonesia itu sendiri dibilang bakalan tayang di mus Indonesia itu tanggal 11 April ini kalau nggak salah sih ya mungkin di web-web bajakan mungkin bakalan ya bakalan berbeda mungkin jadwal tayangnya ya mungkin mungkin itu aja lah untuk untuk video mengenai pengenalan pada anime Tokyo Revengers ini mungkin kalau kalau kalian tertarik sama ini anime mungkin aku bakalan buat pembahasan-pembahasan yang lain tentu saja aku harus baca dulu manganya dan ada juga like FC ada juga live action-nya kalau aku nggak salah itu ada live action-nya si eh serial dari Tokyo Revengers ini nah ya mungkin segitu aja lah untuk pengenalan plot dari eh anime Tokyo Revengers dan ya terima kasih telah menonton like videonya jika kalian suka dan berikan masukan di kolom komentar terus jika kalian punya info lain mungkin mengenai updating atau eh hal-hal yang menarik mengenai anime ini boleh bantu aku dengan tulis di kolom komentar ya ya itu aja lah terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih